Pasien penderita COVID-19 yang terus meningkat di Sumatera Utara menyebabkan ruangan isolasi penuh. Untuk menambah kapasitas ruangan isolasi, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan membangun fasilitas khusus untuk perawatan pasien COVID-19. Lokasi bangunan ini terpisah dengan gedung utama rumah sakit dengan 15 ruangan isolasi. Setiap ruangan nantinya hanya dihuni oleh satu orang pasien saja. Untuk pencegahan dan pengendalian infeksi penyakit COVID-19, gedung ini didesain khusus dengan pengatur tekanan udara. Desain gedung ini menciptakan ruangan bertekanan udara negatif, artinya tekanan udara di dalam ruangan isolasi lebih rendah dibanding udara luar. Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi mengatakan pembangunan gedung khusus ini telah rampung dan akan segera dioperasikan. Nantinya ruangan ini akan diperuntukkan kepada pasien positif COVID-19 yang tergolong parah. Positif yang berat, karena disiapkan memang dengan segala fasilitasnya. Ada 15 kamar yang disiapkan oleh video, terkhusus dengan ventilatornya, dengan kesiapan semua untuk medis di sini. Bisa dioperasikan kapan, Pak? Surah ini. Hari ini juga? Disiap, disiarkan sekarang. Siap. Disiarkan ya. Selain dilengkapi dengan ruangan bertekanan negatif, untuk menunjang proses perawatan pasien COVID-19, setiap ruangan telah dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang sesuai dengan standar ruangan ICU. Terima kasih.